Nah pemirsa, jadi jangan pernah mengabaikan hipertensi. Memang bisa tidak bergejala, namun kalau dibiarkan akan menyebabkan komplikasi ke berbagai organ tubuh. Makanya Intan ya, ini banyak nih orang yang mengatakan, lihat garam aja bikin darah tinggi, tapi lihat kamu bikin main hati. Wah dokter, ada aku dapet juga deh pantunnya gombalannya ya. Lagi-lagi ya. Makin jago dokter Heikal. Thank you Intan. Dok, tadi ada yang belum terjawab dok ya. Katanya kalau konsumsi kopi dapat menyebabkan hipertensi, fakta atau mitos dok? Itu mitos ya. Mitos ya dok ya, jadi boleh ya. Jadi memang kopi di studinya, di penelitiannya bisa sedikit meningkatkan tekanan darah dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat aja setelah minum kopi ya. Itu misalnya digatakan dua cangkir itu bisa menaikkan 6-8 mm air raksa ya. Namun, studi yang menghubungkan terhadap penyakit hipertensi itu tidak membuktikan bahwa minum kopi meningkatkan resiko penyakit darah tinggi. Jadi memang harus hati-hati jangan terlalu banyak minum kopi, tapi belum ada studi penelitian yang menghubungkan antara kopi dan penyakit hipertensi. Dan panduan-panduan secara internasional juga belum menetapkan untuk menurunkan asupan kopi atau menyetop asupan kopi pada pasien-pasien dengan hipertensi. Jadi ini masih mitos dok ya, tapi dok ya kadang-kadang kopi ini juga bikin deg-degan nih, kopi darat. Kopi darat sama gebetan ya dok. Oke dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya hipertensi adalah penyakit keturunan dan tidak dapat disembuhkan. Ini fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Mitos juga? Ya hipertensi memang biasanya diturunkan ya. Jadi kalau kedua orang tua kita menderita hipertensi, kita mempunyai resiko untuk menderita hipertensi juga. Ya tapi itu bukan penyakit yang dibawa secara genetik gitu ya, secara langsung gitu ya. Tetapi itu dipengaruhi oleh gaya hidup tadi. Gaya hidup termasuk asupan garam, asupan buah, sayur, kalau cukup itu tidak bisa terjadi hipertensi. Jadi kalau punya resiko dari orang tua, ya kita harus melakukan gaya hidup sehat tadi. Selain asupan juga aktivitas fisik ya. Olahraga, seminggu dianjurkan 150 menit gitu. Jadi tidak cukup kalau olahraga cuma sekali seminggu gitu ya. Di hari minggu aja. Jadi karena 150 menit, kalau 30 menit sekali olahraga, kita perlu 5 hari. Selama 5 hari dalam seminggu kita harus melakukan olahraga. Demikian. Jadi memang sangat terkait dengan gaya hidup dan nggak boleh mager dok, malas gerak. Karena ini ada yang mengatakan dok, kalau orang yang obesitas lebih tinggi resikonya untuk terkena hipertensi. Ini fakta atau mitos dok? Ya itu betul, fakta ya. Oh fakta. Kenapa dok? Ya, jadi karena obesitas itu akan mempengaruhi beberapa hal ya, termasuk pembuluh darahnya ya. Pembuluh darah juga kekakuan di pembuluh darah, juga keginjalnya, sehingga secara akan meningkatkan resiko tekanan darahnya tinggi. Ya, makanya dianjurkan pada pasien-pasien yang hipertensi, diharuskan menurunkan berat badannya ke berat badan ideal. Nah ini bisa menurunkan tekan darah, dengan menurunkan berat badan ke berat badan ideal, tekan darah bisa turun, sehingga tekanan darah juga bisa diturunkan, obat-obat bisa dikurangi misalnya gitu, kalau memang bisa turun gitu ya. Sehingga tidak hanya obat, tapi gaya hidup yang sehat itu penting sekali. Iya dokter, ini tadi kan terkait orang-orang yang bagaimana caranya kita untuk mencegah hipertensi. Nah bagaimana dengan orang yang sudah terkena hipertensi dokter? Ini katanya orang yang terkena hipertensi harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Ini fakta atau mitos? Ya itu fakta ya. Fakta harus konsumsi obat terus ya? Ya, karena memang hipertensi yang paling banyak di masyarakat itu hipertensi namanya hipertensi esensial atau hipertensi primer ya. Tidak ada penyebab khusus gitu ya, tidak ada penyakit khusus yang menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Jadi faktor-faktor tadi, faktor jantung, pembuluh darah, dan juga ginjal, hormonal itu mempengaruhi. Sehingga diperlukan obat untuk mengontrol faktor-faktor itu semua. Selain juga gaya hidup ya. Biasanya memang memerlukan minum obat terus-menerus seumur hidup ya. Tapi jangan khawatir, banyak juga mitos juga nih, kalau obat-obat hipertensi itu bisa menyebabkan gagal ginjal gitu. Nah ini tidak mitos, tidak tepat ya, tidak benar ya. Justru tekanan darah yang tinggi itu yang akan menyebabkan gagal ginjal. Kalau tidak terkendali atau tidak terkontrol. Jadi sebaiknya kalau mendapatkan obat dari dokter, sebaiknya diminum terus. Supaya tekanan darahnya terkontrol dan salah satu komplikasinya gagal ginjal bisa dihindari. Jadi memang sangat terkait dengan pola hidup termasuk pola makan dok ya. Jadi ada yang mengatakan dok ya, kalau rutin konsumsi jus buah dan sayuran dapat menekan resiko hipertensi. Ini fakta atau mitos? Itu fakta ya. Fakta. Kepada pasien-pasien hipertensi, makanya dianjurkan untuk banyak makan buah dan sayuran. Bahkan porsinya dikatakan, kalau bisa hari ada lima porsi buah sayur ini dalam sehari gitu ya. Karena di dalam buah itu banyak mengandung kalium ya. Kalium ini bisa menurunkan tekanan darah, sehingga kalau ada hipertensi, tekanan darah bisa diturunkan. Nah kalau untuk buah-buahannya itu apa saja dok yang sebaiknya dikonsumsi? Ya, kebanyakan buah-buah memang mengandung kalium ya. Tapi ada beberapa yang banyak ya, yang tinggi ya. Misalnya pisang itu tinggi ya, apukat juga tinggi ya. Jadi kalau kita mau memilih yang tinggi kalium, bisa dipilih beberapa buah seperti pisang dan apukat. Oh jadi dipilih yang tinggi kalium ya dokter ya? Tapi dokter ini kalau misalnya untuk mengindikasikan bahwa kita itu hipertensi, harus kayak berapa kali cek tensi itu dalam ukuran yang di atas normal dokter? Betul. Betul. Jadi kalau untuk menentukan penyakit hipertensi atau diagnosis hipertensi, kita harus melakukan pemeriksaan minimal dua kali pemeriksaan. Jadi ada waktu? Dalam visit yang berbeda, kunjungan yang berbeda gitu ya. Iya. Jadi kunjungan berbeda. Pada saat satu kunjungan biasanya kita ukur juga dua kali sih, supaya dapatkan rata-ratanya. Tapi untuk diagnosis kita harus melakukan pemeriksaan lagi di visit yang berbeda, kunjungan yang berbeda. Nah kalau keduanya itu tinggi, ya kita bisa mendiagnosisnya sebagai hipertensi. Dok, selain tadi konsumsi buah-buahan dan sayuran, pola hidup apa saja dok yang disarankan untuk mencegah hipertensi? Ya, tadi sudah disampaikan selain buah-buahan juga aktivitas fisik. Oke, olahraga dok ya? Jadi aktivitas fisik, nggak mager gitu ya. 150 menit dalam seminggu. Lalu juga turunkan berat badan tadi. Dan juga yang penting adalah stok merokok. Oke. Nah, bagaimana dengan kebiasaan dok? Karena banyak nih masyarakat yang mengatakan, kalau suka marah, emosional, bisa bikin hipertensi. Atau mungkin hipertensi yang membuat orang jadi mudah marah? Ya, ini memang bisa saling timbal balik ya, memicu aja ya. Tapi bukan menaikkan tekanan darah. Tapi sebenarnya penyakit hipertensi ya bukan kemarahan sesaat gitu ya. Mungkin kalau yang berkepanjangan gitu ya. Dan juga faktor-faktor tadi. Faktor jantungnya, faktor pembul darah, faktor ginjal, faktor hormonal, itu semua mempengaruhi. Oke, jadi intinya meskipun hipertensi ini penyakit keturunan, tapi tetap yang menentukan gaya hidup kita, dok ya. Makanya selalu lakukan gaya hidup yang sehat, Pemirsa. Iya, dan nggak boleh malas gerak tadi ya dokter Heikal termasuk di dalamnya. Oke dokter, makasih banyak. Makasih dok untuk penjelasannya. Terima kasih. Makasih dokter. Nah, intang. Apa dokter Heikal? Abis ini kan mau bahas apa nih? Kita mau bahas, ini tanaman yang katanya ajaib dokter. Namanya kecombrang, tahu nggak? Wah, kayaknya agak susah bagi saya untuk mengucapkannya. Kecombrang. Oke, nanti ya kita bakalan bahas ya kecombrang itu ada manfaat apa aja, sesaat lagi jalan kemana-mana tetap di Hidup Sehat.